Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di DM channel DM BDM di video kali ini saya berada di kebun anggur ada uci karang kondisinya seperti ini teman teman di musim hujan ini memang daunnya hancur ya habis nah kemudian untuk buahnya sangat lebat tetapi dengan kondisi yang hujan terus menerus ini muncul karat karat di buahnya ini terkena hama ya teman teman seperti ini ini jenis jubil jenis jubil dan ya kita tunggu nanti besarnya seperti apa ini penggunaan GA3 nah GA3 ini nanti jadinya seedless ini seedless tapi memang ukuran berinya tidak besar ya untuk malai jadi memanjang tuman ukurannya nanti tidak optimal seperti tidak menggunakan GA3 oke kita lihat kembali nah ini yang tanpa menggunakan GA3 malainya seperti ini buahnya juga terlihat berbeda kita lihat ke sebelahnya kembali nah ini untuk jenis Baikonur masih jauh ya ukurannya masih kecil dan disana juga pada krek beginilah kalau kondisi pembuatan anggur di musim hujan memang beresiko kena jamur dan krek ini di total total hampir 150 dompol dari 3 pohon anggur nah ini yang Baikonur sudah ada seperti ini oke kita coba kita icip nah atau ini yang jubil seperti ini jubil ini ya seperti ini hasilnya ya coba rasnya hmm ada asem-asemnya teman-teman nah ini besar asem-asem seger ya kamu kamu mau kamu 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 apa aku automatically �� dia lov atz balik terus enti gimana malaria atau kalau Terima kasih.